Puji Tuhan, Sialum, Selamat Siang teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada pada kesempatan Siang hari ini kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Samasi Teman-teman, di video kali ini saya akan sharekan kepada kita semua Bagaimana ketika masyarakat Indonesia, bagaimana ketika netizen di Indonesia Menantikan, ya, bagaimana tindak lanjut daripada para kepala-kepala daerah Ya, setelah Pak Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya Soal banyaknya terjadi pelarangan pendirian rumah ibadah Dan juga pelarangan ibadah-ibadah Khususnya, tentunya kita tahu bagaimana ibadah-ibadah umat Kristen Beberapa waktu terakhir ini sering sekali terjadi pelarangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Maka di sini, saya akan sharekan kepada kita teman-temannya Dan kita akan lanjut nanti bagaimana mendengarkan sebuah tanggapan yang hebat Dari seorang, ya, pegiat sosial media Yang tentunya akan menjadi pembelajaran buat kita semua Dan juga untuk mereka kepala-kepala daerah Dan lanjut saja kita dulu untuk melihat yang satu ini Ini dia Oke, nah ini dia teman-temannya Kita akan mulai dari Lazarus-Lazarus Ditunggu tindakannya Polri TNI, Kejaksaan, Wali Kota, Bupati, dan Pak Lurah Berani nggak menindak para kaum intoleran Kita tunggu keberanian para pejabat negeri ini Mas Eko Oke Lalu ada dari Helen Wibisono Dikatakan di sini Harus ditegakkan untuk pemimpin di seluruh Indonesia Ya, setuju Untuk beribadah, sekolah negeri, dan pemerintahan Harus tahu juga Jelas sekali ya Lalu ada dari Helen Wibisono lagi teman-temannya Indonesia beragam Betul Bukan satu golongan Tolong diterapkan Yang melanggar, tolong ditindak Terima kasih Ya, setuju akan hal itu Lalu kemudian ada dari Darja Iwan Kalau tidak berani, mundur Wah, ini luar biasa teman-temannya Lalu ada yang terakhir dari Garoh Risma Kadangkala mereka lebih takut kehilangan jabatan Walaupun bertentangan hati nurani Dengan membiarkan bahkan mengiakan intoleran Wow, luar biasa teman-temannya Kita lihat di sini Bahwa masyarakat Indonesia Saat ini sudah tidak mau lagi dibodoh-bodohi Masyarakat Indonesia sudah tidak mau lagi Ya, dipermainkan teman-temannya Maka itu sebabnya Artinya bahwa masyarakat Indonesia Menanti bagaimana tindak lanjut Daripada pidatonya Pak Jokowi Dodo Jangan berhenti sampai di pidato saja Tetapi bagaimana nantinya Ya, realisasi ke depan Terlebih kepada mereka Para kepala-kepala daerah Untuk memberikan pelayanan penuh Ya, kepada setiap warga negara Termasuk untuk melaksanakan ibadah Sesuai dengan ajaran agamanya Yang tidak boleh diganggu oleh siapapun juga Wow, luar biasa Dan kita akan melihat dulu teman-teman Ini dia dari Bang Eko Atau Mas Eko Ini dia teman-teman Mendengar potongan pidato Presiden Jokowi Di acara Rakornas Kepala Daerah Dan FKD di seluruh Indonesia Gue jadi tambah yakin Dulu gak sia-sia ternyata gue kasih suara gue Pada saat pemilu buat lelaki keren ini Di hadapan Kepala Daerah itu Presiden Jokowi berpesan soal kebebasan beragama Katanya kebebasan beragama di Indonesia Itu dijamin konstitusi Dan kita semua udah tahu Sebagai Kepala Daerah Kata Pak Jokowi Kewajiban utamanya adalah Menegakkan konstitusi tersebut Jokowi dengan terus terang mengatakan WNI yang Kristen Yang Hindu Yang Buddha Yang Konghucu Memiliki hak yang sama Dengan semua penduduk Indonesia Dalam beribadah Jelas itu Dijamin oleh konstitusi Ia bahkan mengingatkan Jangan sampai konstitusi kita dikalahkan oleh kesepakatan-kesepakatan Konstitusi kita dikalahkan oleh peraturan wali kota Atau peraturan bupati Atau peraturan gubernur Konstitusi dikalahkan oleh desakan masa Kalau bener terjadi ini amat sangat menyedihkan Bahkan dengan adanya forum komunikasi umat beragama di berbagai daerah Yang sering terjadi apa? Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat justru menghambat hak masyarakat Untuk beribadah Atau untuk membangun rumah ibadahnya Ketika tadi gue mendengar pidato ini Gue bertepuk tangan Wah ini Ini statement Yang sebetulnya normatif Tapi kita tunggu-tunggu Bahkan Sambil mengungkapkan kesedihannya Presiden bilang Dan bertanya Kok sesusah itu orang beribadah di Indonesia Di sebuah negara yang mengakui berbagai agama Kok membangun rumah ibadah sangat susah? Iya Kita emang sering mendengar suasana seperti ini Sejak beberapa tahun lalu problem beribadah khususnya bagi umat non muslim Sering menjadi masalah serius Dan yang paling menjengkelkan Aparat-aparat pemerintahan Kadang-kadang aparat keamanan Seolah-olah gak berdaya menghadapi suasana seperti ini Coba deh lo ingat Baru kemarin di Celebut Daerah Bogor sana Ketika ada umat Kristen Mau merayakan Natal di rumahnya sendiri Bersama kerabatnya Eh tiba-tiba entah Cecurut dari mana Datang ke rumah itu Malah menggeruduk dan mereka menuntut Agar acara itu dibubarin Bro Ini acara Natal Dilakukan di rumah orang Kristen Yang mengundang keluarganya juga beragama Kristen Lo juga lebaran kan mengundang orang Itu kasus yang terjadi belum lama ini Di Celegon bahkan seperti ada aturan yang mengatasnamakan kesepakatan Bahwa di kota tersebut Tidak boleh berdiri gereja Akibatnya umat Kristen di Celegon harus berjalan jauh Melintasi batas kotanya Hanya untuk beribadah kepada Tuhan Di kecamatan Maja Masih di wilayah Banten Umat Kristen dilarang merayakan ibadah Natal Alasannya hanya karena di wilayah itu Tidak ada gereja Lah Natal kan hari besar keagamaan Masa hari raya Merayakan hari raya beragama di rumahnya sendiri Dengan mengundang keluarga sendiri harus dilarang Ini problem-problem yang sering kita dengar Yang paling gila Bahkan ketika di Celegon Wali kota dan wakil wali kota Menandatangani petisi Untuk menolak pembangunan gereja Jadi ketika di hadapan kepala daerah Presiden Jokowi menyatakan kegundaan hatinya Gue merasakan Emang banyak yang aneh Dari cara berpikir kepala-kepala daerah ini Gini ya ketika seorang terpilih Memegang amanah menjadi kepala daerah Menjadi instrumen penting dari sebuah negara Kepala Atau menjadi pejabat publik Dalam sumpah jabatannya jelas tergambar Bahwa fungsi utama mereka adalah Menjalankan dan menegakkan konstitusi Sebagai pemimpin Mereka yang harus hadir Sebagai penjaga Atau garda terdepan Yang paling gigi dan serius Membelah konstitusi Itu filosofi jabatan publik Dalam hidup bernegara Konstitusi atau aturan bernegara Itu menempati posisi paling tinggi Sebab dengan konstitusi itulah Kita punya alasan Kenapa kita harus menyatukan diri Dalam organisasi yang namanya negara Tanpa adanya konstitusi Negara bisa bubar Tapi kan konstitusi kan bukan benda hidup Ia seperangkat aturan Seperangkat aturan ini Harus ada yang menjalankan Harus ada yang menjaga Harus ada yang menegakkan Nah aparat negara lah yang menjamin semua itu Sehingga Aturan hidup bersama itu Bisa jalan sesuai dengan Kesepakatan-kesepakatan konstitusi Masalahnya Nah ini seringkali Hitung-hitungan politik Membuat kepala daerah itu Mau melanggar konstitusi Atau meludahi konstitusi Misalnya Untuk meraih suara mayoritas Dia tetap tega Menindas suara-suara minoritas Katakanlah misalnya di Cilebon Kebanyakan pemilihnya umat Islam Dan sebagian umat Islam itu Tidak setuju didirikannya gereja Padahal konstitusi Menjamin kebebasan beragama Kalau disitu ada umat kesehatan cukup jumlahnya Dan mereka harus Fasilitasi rumah ibadahnya Tidak ada alasan Untuk melarang Pembangunan gereja Misalnya Wah Luar biasa teman-temannya Jadi bagaimana Saya percaya bahwa kita setuju Dengan apa yang disampaikan oleh Mas Eko disini teman-temannya Kita butuh Pemimpin-temimpin yang tegas Pemimpin-temimpin yang memberikan Pelayanan baik kepada masyarakat Sehingga masyarakat boleh nyaman Tentram untuk menjalankan Ajaran agamanya Karena orang-orang yang beribadah Tidak melakukan kejahatan Tidak melakukan onar Tetapi mereka Menjadi orang Yang takut Dan setia Dan melakukan Apa Yang menjadi Kehendak daripada Tuhan Yang dipercayanya Sebab itu ya Semua Penduduk berhak Untuk melakukan ibadahnya Ya kan Oke kita lihat lagi Teman-teman Apa yang disampaikan oleh Bang Eko Atau mas Eko disini Ini dia Jadi tujuan-tujuan politik Seringkali Mengalahkan Konstitusi Harusnya ya Demi Konstitusi Kepala daerah Harus berdiri Paling depan Membela kebebasan Beragama Di wilayahnya Sebab mereka Adalah benteng terakhir Untuk tegaknya Aturan-aturan bersama Gue jadi ingat Presiden Barack Obama Itu Presiden Kulit hitam pertama Di Amerika Kan pernah Terjadi serangan 11 September Yang menghancurkan Dua menara kembar WTO Di New York Saat itu Sentimen negatif Hampir sebagian besar Masyarakat Amerika Terjadi Kepada Umat Islam Kebencian Kemarahan Karena dianggap Pelaku Dari Yang menghancurkan Menara kembar Di New York Itu adalah Mengatasnamakan Islam Umat Islam Dianggap Bersalah Atas serangan Yang mengorbankan Ribuan Orang Amerika Itu Jadi Itu suasana Psikologi Pada saat itu Ada kebencian Ada perasaan Tidak suka Tapi ketika Ada usulan Di Ground Zero Nah Ground Zero Itu lokasi Tempat hancurnya Dua menara kembar WTC itu Mau Dibangun Masjid Presiden Obama Berdiri Paling depan Untuk mendukungnya Padahal saat itu Hampir sebagian besar Masyarakat Amerika Serikat Menolak Untuk dibangun Masjid Dan sarana Beribadah Umat Islam Di wilayah itu Obama tahu Ada kemarahan Dari sebagian Warga Amerika Serikat Bahkan Pembangunan masjid Di Ground Zero Itu dianggap Tidak sensitif Terhadap Perasaan Keluarga Korban Kasus 9-1-1 Itu Sehingga Kemudian Para keluarga Korban Kecewa Marah Sama Kebijakan Obama Tapi lo tahu Apa kata Barack Obama Sebagai Presiden Amerika Serikat Tugas Utamanya Adalah Menjalankan Dan Menegakkan Konstitusi Nah Konstitusi di Amerika Serikat Memberi kebebasan Beragama Kepada Rakyatnya Jadi Di atas Nama Konstitusi Obama Berdiri Di depan Membela Rencana Pembangunan Masjid Di area Ground Zero Tersebut Dan Masjid itu Sekarang Sudah Berdiri Salah Satunya Karena Presidennya Berani Berdiri Di depan Bahkan Ketika Masyarakat Amerika Tidak Setuju Bahkan Ketika Masyarakat Amerika Merasa Bahwa Pembangunan Masjid Disitu Menyinggung Mereka Tapi Melarang Pembangunan Masjid Adalah Melanggar Konstitusi Amerika Dan Obama Sebagai Presiden Itu Berdiri Di sana Untuk Membela Konstitusinya Hitung-hitungan Politik Hitung-hitungan Bagaimana Menyenangkan Publik Amerika Barangkali Menjadi Hitung-hitungan Kesekian Tapi Hitung-hitungan Pertama Adalah Membela Aturan Kendegaraan Di Amerika Obama Tahu Keputusan Itu Pasti Tidak Populer Tapi Obama Juga Paham Ia Dilantik Sebagai Presiden Di Amerika Serikat Yang Tugas Utamanya Menjaga Konstitusi Negara Bukan Hanya Untuk Memenangkan Opini Publik Sebab Hanya Dengan Begitulah Sebuah Negara Layak Dan Tetap Berdiri Hanya Dengan Sikap Seperti Itulah Harga Diri Sebuah Pemerintahan Bisa Dipertahankan Di Mata Gua Apa Yang Dilakukan Obama Dan Pidato Pak Jokowi Tadi Pagi Adalah Dua Contoh Pemimpin Yang Tahu Bagaimana Mereka Menjaga Marwah Bangsanya Agar Tidak Tergerus Oleh Sak Tua Syangka Tidak Tergerus Oleh Kebencian Yang Seringkali Memperhadapkan Masing-masing Anak Bangsa Konstitusi Berdiri Di Tengah Itu Untuk Menjadi Panduan Sekali Lagi Gua Beneran Gak Nyesel Ketika Suara Gua Dulu Gua Serahkan Kepada Seorang Jokowi Sebab Dia Menyadarkan Kita Semua Bahwa Negara Selalu Berhutang Konstitusi Pada Rakyatnya Dan Tugas Presiden Tugas Kepala Daerah Tugas Pejabat Publik Untuk Melunasi Hutang Konstitusinya Kepada Masyarakatnya Dan Gua Berharap Nanti Yang Melanjutkan Kepemimpinan Jokowi Juga Orang-orang Dengan Kualitas Seperti Ini Dia Yang Berdiri Di Depan Menegakkan Konstitusi Dia Yang Berdiri Di Depan Menjamin Bahwa Kebebasan Beragama Di Indonesia Adalah Tanggungjawab Konstitusi Oke Teman-teman Jadi Segitu Aja Dulu Teman-teman Yang Boleh Saya Sampaikan Kepada Kita Semua Pada Saat Siang Hari Ini Ya Saya Percaya Bahwa Setiap Kita Merindukan Ya Kepemimpinan Daripada Seluruh Pemerintahan Kita Mulai Dari Pusat Hingga Kedesa Desa Atau Lurah Benar-benar Ya Benar-benar Menindaklanjuti Apa Pidato Yang Disampaikan Oleh Pak Jokowi Dodo Sekali Lagi Teman-teman Bahwa Saya Ingatkan Soal Percaya Dan Menganut Agama Apapun Itu Dan Beribadah Sesuai Dengan Ajaran Agama Dan Kepercayaan Agama Apapun Itu Dijamin Oleh Konstitusi Ya Tapi Pak Jokowi Kami Menantikan Bagaimana Realisasi Kedepan Karena Kami Tidak Butuh Janji Dan Kami Jujur Tidak Butuh Teori Kami Hanya Ingin Menjadi Masyarakat Yang Benar-benar Hak Kami Ya Hak Kami Itu Benar-benar Nyata Tidak Hanya Sekedar Lambang Saja Tetapi Jelas Bahwa Kedepan Ini Nantinya Ya Semua Agama Bebas Untuk Melakukan Kegiatan Kegiatan Keagamaannya Apalagi Soal Beribadah Sekian Saja Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Shalom Kegiatan Bum Kegiatan